Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Khususnya pada saudara-saudara saya Saya doakan mudah-mudahan Saudara-saudara saya semua yang ada di Indonesia Dikasih kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Ta'ala Dan mudah-mudahan saya doakan Mudah-mudahan saudara-saudara saya semua Jangan patah semangat untuk mengamalkan ilmu al-hikmah Bagi yang ingin mempelajari ilmu al-hikmah Seperti itu ya Ada pun yang amalan dari saya Bila mana kalian mengamalkannya Amalkanlah dengan baik Terus jangan sampai menyerah Seperti itu ya Jadi saudara-saudara harus tetap semangat Harus tetap berkari Seperti itu Mudah-mudahan saya doakan lahir batin ya Apa cita-cita saudara-saudara saya Mudah-mudahan tersampai Terlaksana Seperti itu ya Amin Dan intinya dalam pengamalan ilmu Hikmah atau ilmu spiritual Itu janganlah kita cepat menyerah Seperti itu ya Terus amalkan setiap malam Terus seperti itu ya Jadi carilah ilmu yang bermanfaat Carilah ilmu yang bermanfaat itu Selamat dunia dan akhirat ilmu Itu yang kita cari yang seperti itu ya Seperti itu Ya mudah-mudahan Saudara-saudara saya Ya intinya yang mengamalkan ilmu Al-hikmah dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan diberi Kelebihan oleh Allah S.A.W Seperti itu ya Dan saya doakan Mudah-mudahan Tetap semangat Tetap berkari Seperti itulah Jangan menyerah Seperti itu ya Saudara-saudara saya Terus Amalkan terus setiap malam Amalkan terus Insya Allah Nanti suap kepepet Terdesak Seperti itu ya Entah Dihadang oleh Begal Seperti itu Entah dihadang oleh Copet Entah Dihadang oleh Preman Orang-orang yang mau jahat Seperti itu Insya Allah Ilmu Al-hikmah Yang saya Ijajahkan itu Mudah-mudahan Dengan izin Allah Bisa akan menolong Begitu Seketiga Seperti itu ya Jadi Tetaplah bersemangat Tetaplah Kalian harus semangat Seperti itu ya Saya akan berbagi lagi Masalah tentang Ilmu Hikmah Tenaga dalam jeblag Seperti itu ya Jadi Caranya Untuk mengamalkan Ilmu tenaga Dalam ilmu jeblagan Itu ya Jadi Yang penting Janganlah kita Tes Seperti itu Karena ilmu Allah itu Bukan buat Dites Untuk Diamalkan Seperti itu Supaya kita Selamat Dunia Dan akhirat Seperti itu ya Jadi Simple saja Saya akan Berbagi lagi Pengalaman Tenaga dalam Ilmu jeblag ya Insya Allah Di suatu Saudara-saudara Seperti itu ya Insya Allah Kalian akan Beri kelebihan Oleh Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti itu Jadi Saya akan Menjelaskan lagi Jadi Pertama-tama Kalau untuk Ingin mendapatkan Ilmu Tenaga dalam jeblag Seperti itu ya Jadi Saudara-saudara itu Pertama Tawasul dulu Ke Kajian Nabi Kedua Ke Sabdilwadir Jalanis Seperti itu Jadi Simple Umpamanya Ilah hadrati Nabi Al-Mustafa Shallallahu Allaihi Wasallam Wa'alayhi Wajih 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 Al-Fatiha Baca Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Sesudah itu Tawasul lagi Illa hadrati Wajih Alhamdulillah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Iyakan Alhamdulillah Iyakan Alhamdulillah 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 Sampai satu jam kalian begini sebut asmah. Ya Allah ya Rasulullah ya Allah getarkan tangan saya ya Allah ya Rasulullah 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 ya Rasulullah. Nah ini sudah datang nih, sodara-sodara saya. Ini udah tangan ini bukan rekayasa atau permainan saya. Ini bergetar dengan sendirinya Seperti itu Terus kalian sebut Ya Allah ya Rasulullah Saya minta bukakan genggaman Tangan saya Terbuka seperti ini Ya Allah ya Rasulullah saya minta ilmu tenaga dalam Jeblak masuk ke dalam tubuh saya Ya Allah Seperti itu saja Tapi Harus Sebelum tenaga dalam itu Datang Ya intinya Sampai tiga malam Terus berturut-turut Kalian jangan sampai putus Jikirkan ya Allah ya Rasulullah Seperti ini tangannya Itu nanti akan bergerak sendiri Tangan kalian Seperti itu ya Mudah-mudahan dengan izin Allah Kalian Mengamalkannya dengan baik Seperti itu ya Setiap malam Setiap amalkan Setiap sholat amalkan Itu nanti ada datang Tanda-tanda datangnya Itu tangan kita bergetar Seperti itu Bergetar sendiri Seperti itu ya Tapi Jangan kalian Ingin Mudah Aku gak datang Ya jangan menyerah Terus setiap malam Kita amalkan Meminta ke Allah Seperti itu ya Terus Meminta ke Allah Nah nanti Bila mana Ada yang sudah Datang Kodam Kodamnya seperti ini ya Tinggal hubungin saja Nomor WA saya Nah nanti akan saya Pantau lebih jelas Seperti itu ya Jadi itu ilmu tenaga dalam Jeblak Seperti itu ya Pengalaman dari saya Mudah-mudahan saudara-saudara saya Terus bersemangat Amalkan terus setiap hari Jangan sampai putus Sebelum datang angin Sebelum datang tenaga dalam Bergetar sendiri Tangan kita seperti itu ya Janganlah kita patah semangat Bila mana Kalian ada kemauan Pasti kalian bisa Untuk meraih Seperti itu Bila mana kalian ada cita-cita Insya Allah Saya doakan Dengan lubuk hati yang paling dalam Mudah-mudahan Cita-cita saudara-saudara saya Akan terlaksana Akan tercapai Akan terkabul Amin Ya Rabbul Alamin Seperti itu ya Penjelasan dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh